Selamat datang di User Guide My Carrier. Berikut ini adalah modul Link Activation SMS A2P untuk My Carrier. Untuk aktifasi link produk SMS A2P, dapat diakses pada My Dashboard. Pilih sub-benu SMS A2P. Dashboard akan menampilkan halaman List Link Activation Request. Menu yang dapat digunakan diantaranya, Request Activation, Filter List, Sorting List, Pencarian berdasarkan IP. Pada tab on progress, menampilkan Request Link yang sedang dalam proses pengecekan. Sedangkan tab done, menampilkan Request Link yang sudah aktif dan ditolak. Menu karti request untuk melihat detail. Silahkan klik tombol Request Activation untuk membuat Request Link baru. Untuk melakukan Request Aktifasi Link, silakan masukkan data pada form Request Activation, kemudian klik Submit. Setelah berhasil, permintaan aktifasi link akan melalui proses pengecekan tim internal Telkom. User dapat melakukan tracking link yang telah direquest pada halaman List Activation Link dengan status checking. Link. Klik pada List Request Link seperti pada gambar untuk melihat detail progres. Pada halaman Detailing, terdapat tab diantaranya detail untuk menampilkan informasi Request Link, serta progres. Pada progres checking requiring file, artinya permintaan aktifasi link telah diterima oleh Telkom. Jika akun manajer Telkom telah menyetujui request Anda, sistem akan mengirimkan notifikasi dan status berubah menjadi On Progress, yang berarti aktifasi link sedang dalam proses pengecekan oleh internal Telkom. Jika proses pengecekan oleh tim internal Telkom telah selesai, status akan berubah menjadi Customer Review. User dapat melihat detail aktifasi link yang telah diberikan oleh internal Telkom pada tab Detail. Pada proses ini, customer telah mendapatkan informasi port number, username, dan password yang telah diinputkan oleh internal Telkom. Jika Telkom telah menyetujui request Anda, sistem akan mengirimkan notifikasi seperti pada gambar. Klik pada halaman Notifikasi, sistem akan menampilkan halaman detail progres, status pun berubah menjadi Completed, yaitu link berhasil diaktifkan. Jika request ditolak, sistem akan mengirimkan notifikasi seperti pada gambar. Klik pada halaman Notifikasi, sistem akan menampilkan halaman detail progres, status berubah menjadi Rejected, dan Anda dapat melihat catatan dari Telkom mengenai alasan penolakan request.